Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku akan bahas kembali soal UMPT Kin Bahasa Inggris Disini kita mulai dari nomor 36 Aku disini langsung terjemahin aja Jadi, Muslim memiliki beberapa ritual yang sangat sederhana Untuk menyambut seorang anak Ayah Muslim membisikkan azan ke telinga kanan bayi Rasa pertama bayi haruslah sesuatu yang manis Jadi, orang tua dapat mengunyah sepotong kurma Dan menggosokkan jus di sepanjang gusi bayi Itu adalah praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW Dan diakini dapat membantu sistem pencernaan bayi Untuk mulai terjadi Setelah tujuh hari, kepala bayi dicukur rambutnya Untuk menunjukkan bahwa anak itu adalah hamba Allah Muslim menimbang rambut dan memberikan berat yang setara Dengan perak untuk amal Pertanyaannya, manakah dari teks berikut yang disiratkan? Yang A Panggilan untuk bayi Muslim yang pertama kali mendengar adalah panggilan untuk sholat Yang B Rambut bayi Muslim akan ditukar dengan perak Yang C Ibu seorang Muslim harus segera menyusui bayinya yang baru lahir Yang D Pencernaan bayi baru akan dimulai jika diberi jus kurma Nah, untuk opsi A, B, dan D Itu sudah ada di dalam teks Sedangkan yang C tidak ada Maka yang C adalah yang tersirat Jadi jawabannya adalah yang C Nomor 37 Bapak Abdul Rahman Wahid atau biasa kita sebut dengan gustur Merupakan mantan presiden Indonesia Presiden lama dari organisasi sosial Islam Yaitu Nahdlatul Ulama Dia adalah pendiri partai kebangkitan nasional Dia adalah seorang ulama dan pengorganisir sosial sebelum memasuki politik Dia adalah presiden terpilih pertama Indonesia setelah jatuhnya Soeharto Secara signifikan, dia memiliki hubungan yang kuat dengan elit militer negara Dia juga bekerja dalam hubungan antaretnis Dia menentang pembentukan negara Islam di Indonesia Dia percaya bahwa penentangannya akan bermasalah bagi kohesi nasional Pertanyaannya Yang manakah salah satu dari jawaban berikut ini Yang mengungkapkan kesimpulan utama dari teks tersebut A. Gustur adalah presiden Indonesia setelah Soeharto B. Gustur meramalkan bahwa negara akan bermasalah C. Gustur menghormati perbedaan etnis di negara tersebut D. Gustur lebih menekankan pada elit militer negara Nah menurut saya jawabannya adalah yang A Nomor 38 Untuk nomor 38 ini aku bakal langsung sebutin jawabannya Yaitu yang C Kenapa? Karena di video sebelumnya di kode 1911 Aku udah bahas soal ini Dan kebetulan ternyata sama Soal di kode 19 dan soal di kode 1915 Jadi buat kalian yang ingin lulus MPT Kin Kalian harus sering-sering belajar Di tahun sebelum-sebelumnya Bisa jadi itu juga sangat membantu Nah buat kalian yang ingin lihat pembahasannya Kalian bisa cek aja di Pembahasan soal bahasa Inggris part 1 nomor 38 Sekian dulu video kali ini Semoga videonya bermanfaat Dan di akhir video ini ada Vocabulary Pembahasan dari teks yang kita bahas Dengan terjemahannya Pembahasan dari teks yang kita bahas